Intro Calon pemain asing baru Persija segera tanda tangan kontrak Laga Persija vs PSS Leman tidak live di Indosiar Calon pemain asing baru Persija Jonathan Bustos telah mencapai kata sepakat dengan tim Macan Kemayoran Kabarnya Jonathan Bustos telah dikontrak jangka panjang oleh Persija dan akan segera datang ke Jakarta untuk menandatangani kontrak selama 3 tahun Nantinya Jonathan Bustos akan memakai nomor punggung 10 yang ditinggalkan Hano Berens Penampilan Bustos musim ini sangat mengerikan semoga bisa membantu Persija meraih gelar juara musim depan Jelang laga menghadapi PSS Leman, squad Persija Jakarta senang bisa kembali bermain di Stadion GBK Banyak Jakmania bertanya-tanya apakah laga itu akan disiarkan secara live atau tidak Indosiar akhirnya mengkonfirmasi akan menyiarkan secara live laga Persib Bandung vs Persikabo Sementara laga Persija vs PSS Leman akan disiarkan delay setelah laga Persib Bandung Namun Jakmania bisa menyaksikan laga Persija vs PSS Leman secara live di aplikasi video Banyak yang kecewa dengan Indosiar yang lebih memilih menyiarkan laga Persib dibanding Persija yang bermain di Stadion GBK Di laga nanti Persija Jakarta akan bermain full tim menghadapi PSS Leman, hanya ada 1-2 pemain yang mungkin absen Kabarnya Jakmania telah menyiapkan koreo untuk Persija di laga terakhir musim ini Semoga Persija bisa meraih kemenangan agar bisa finish di posisi kedua dan bermain di AFC Cup